Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian Pada seleksi dan pengangkatan P3K pada tahun ini Terdapat situasi meskipun honorer ini mendapatkan peringkat terbaik pada seleksi P3K 2024 Akan tetapi peluangnya untuk menjadi P3K per waktu itu bisa tertutup Dan hanya bisa diangkat menjadi P3K per waktu jika hal ini terjadi Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini Sebelum kita bahas hal itu kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng Untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan honorer P3K dan pegawai negeri sipil Akan-rekan sekalian pemerintah melalui keputusan Menpanerbe Telah mengumumkan terkait dengan tahapan serta mekanisme dan aturan seleksi P3K pada tahun 2024 Yang diperuntukkan bagi para tenaga honorer Tahun ini seluruh formasi P3K memang diperuntukkan bagi tenaga honorer dengan memenuhi sejumlah persyaratan Menpanerbe Menpanerbe Abdullah Suara Anas Itu telah menyatakan bahwa pengadaan P3K 2024 memang sepenuhnya diperuntukkan untuk pendataan Untuk pendataan honorer ataupun non-SN sesuai amanah undang-undang SN yang nomor 20 tahun 2023 Itu memang dilansir dari halaman resmi Kemenpanerbe disebutkan bahwa formasi P3K ini disiapkan sebagai tindak lanjut Pelaksanaan amanah undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang SN Yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-SN di instansi pemerintah Ada pun jumlah formasi P3K pada tahun ini sebanyak 1.031.554 Formasi jumlah honorer memang tergolong besar tapi belum bisa mengakomodir semua honorer yang masuk ke dalam database BKN Berdasarkan catatan pemerintah, honorer dalam database BKN saat ini berjumlah 1,7 juta Artinya ada sekitar 700 ribu honorer database BKN yang belum bisa diangkat menjadi P3K tahun ini Hal itu tentu menjadi persoalan karena tahun ini penataan tenaga honorer tak bisa tuntas Seperti amanah undang-undang SN yang mengharuskan selesai pada bulan Desember tahun 2024 Selain itu persoalan lainnya adalah adanya tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi sesuai jurusan atau jejak pengabdian Kemudian honorer yang mendapatkan peringkat terbaik Artinya pada saat seleksi hanya bisa diangkat sebagai P3K per waktu Jadi ini yang dimaksud tadi rekenakan bahwa honorer yang mendapatkan peringkat terbaik Itu bisa saja diangkat menjadi P3K per waktu apabila situasi dan kondisinya Seperti yang disebutkan di berita ini bahwa memang berdasarkan formasi yang ada Apabila memang jumlah formasi tidak mencukupi oleh tidak mencukupi dengan jumlah pelamar Maka bisa saja peringkat yang terbaik itu bisa mendapatkan P3K per waktu Pelti Deputi Bidang SDM Operatur Kemen Panerbi Abbas Subaknya menjelaskan Honorer yang tidak mendapatkan lowongan formasi yang sesuai akan diusulkan jadi P3K per waktu Hal ini terjadi jika honorer yang bersangkutan sudah masuk database BKN dan memperoleh peringkat terbaik Dan memperoleh peringkat terbaik kemudian telah masuk ke dalam database BKN Memperoleh peringkat terbaik saat seleksi P3K 2024 Aturan tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI Soal penataan tenaga honorer atau non-SN ini Ada pun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-SN pada database BKN Yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik Namun belum sesuai dengan lowongan formasi Dapat diusulkan menjadi P3K per waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Jadi ini pernyataan resminya bahwa P3K per waktu ini merupakan alternatif Untuk mengakomodir tenaga honorer agar penataannya bisa diselesaikan pemerintah Jadi kita ulangi kembali rekenalkan apa yang dikatakan oleh Abah Subakya Bahwa pelamar yang terdata sebagai tenaga non-SN pada database BKN Yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik Namun belum sesuai dengan lowongan formasi Ini dapat diusulkan menjadi P3K per waktu Jadi maksudnya disini apabila memang terdapat non-SN yang telah terdata di dalam database BKN Akan tetapi pada formasi tersebut juga terdapat honorer ke-2 yang diprioritaskan Tentu honorer yang telah terdata di database BKN ini tidak mendapatkan formasi Sepenuhnya diambil oleh honorer ke-2 Nah honorer ini bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K per waktu Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Demikian reken-reken Jika ada pertanyaan dan tanggapan silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya